Intro Pertama, Titiang Matur Kutsema Karena Titiang merasakan 2 tahun kita kena covid Itu yang seperti nyala lilin di kegelapan itu adalah UMKM kita Karena tugas di keranas dan ikat kan kerajinan Jadi di sektor kerajinan Titiang bergerak Jadi Titiang mengajak mereka Pak Gubernur memberikan ruang di art center Pak Gubernur mendatangkan ASN Dan lalu IKM, UMKM kita masih bergerak Usaha SKM sekarang harus punya NIB Jangan malas, bergerak Cari tahu lalu di mana bisa mewujudkan itu Jadi editing yang produknya dulu Itu cari tahu berproses terus Sehingga dia pantas dan layak dipakai oleh masyarakat umum Lalu kemudian urusan perizinan Apa mestinya yang harus kita miliki Bahkan ketika sudah bagus produknya Permodalannya juga sudah Usahanya, manajemennya, profesionalismenya Izin-izinnya Sehingga bisa masuk ke ranah pemerintahan Itu di sana bisa masuk ke e-kataloh Jadi UMKM Buleleng Harus bersama-sama menguatkan Melestarikan produk-produk asli kita Jadi buatkan kita di sini Dekat ke sini Kesempatan dengan darol Dan kita jangkau secara online Sehingga mungkin 15-25 orang Bisa dapat online Untuk di sini kalau di minum Layak di bidik Udah layak di bubiayakan Udah juga nanti hari Jumat Tidak Kita laki-laki bisa ngobrol santai Tapi bukan hanya santai Tapi ngobrol bisnis Kelakuan Buleleng Sebenarnya Buleleng kita hanya menggunakan Buleleng Namun 3.000 Buleleng di Buleleng Karena itu bergerak Bergerak Sekonomi Buleleng akan bergetah Seperti itu Buleleng pakai baju Buleleng Memang go Buleleng memang go Ambil